Perbaikan kerusakan di Jalan Nurdin Panci masih dilakukan pemerintah Sumatera Selatan melalui didas PU PMTR atau PU Pindah Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan. Ditargetkan perbaikan jalan tersebut pisar rampung pada akhir Agustus 2024 ini. Kerusakan di Jalan Nurdin Panci membahayakan pengendara yang melintas terutama pada saat hujan lantaran lubang pada badan jalan menjadi kubangan. Terkait hal tersebut, kasih pembangunan dan preservasi Jalan Wilayah 1, Dinas PU BMTR Sumsel Sudirman mengungkapkan, pemerintah Sumatera Selatan melalui dinas PU BMTR saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan jalan Nurdin Panci dan telah dianggarkan perbaikan jalannya terhitung dari tanggal 24 April dan ditargetkan selesai pada tanggal 21 Agustus 2024. Ada sebanyak 234 titik lubang di Jalan Nurdin Panci yang akan diperbaiki dengan persifat temporer seperti penambalan dikarenakan keterbatasan anggaran. Dari 234 jalan perlubang, sudah ada 132 lubang sudah dilakukan penambalan. Sudirman meminta masyarakat untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu perbaikan jalan yang sudah dipasang oleh pekerja di lapangan saat melintas di Jalan Nurdin Panci. Sebelumnya, DPU BMTR Sumsel menyiapkan 83 paket pengerjaan jalan pada 2024. Dalam paket tersebut terbagi menjadi pembangunan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran jalan dengan nilai anggaran sebesar Rp425 miliar. Perbaikan Jalan Nurdin Panci di tahun 2024 terhitung mulai tanggal 24 April kemarin sampai dengan 21 Agustus 2024 atau selama 120 hari kontrak maka akan dilakukan perbaikan jalan di Jalan Nurdin Panci. Terhitung sebanyak 234 lubang yang sedang dilakukan perbaikan. Saat ini sudah dilakukan perbaikan 132 lubang. Jadi masih ada tersisa 100 lubang lagi yang harus kami perbaiki. Kami sedang berupaya untuk melakukan perbaikan jalan di Jalan Nurdin Panci, Kota Palembang untuk selalu berhati-hati. Penganggaran Jalan Provinsi berdasarkan SK Gubernur itu 1.779,27 kg. Itu 8-8 ruas, dimana di tahun 2024 kegiatan pemeliharaan jalan, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, pelebaran jalan, dan pembangunan jalan untuk kegiatan baru itu Rp476,71 miliar. Menangani 78 ruas dan jembatan dengan dana Rp95 miliar untuk menangani pergantian jembatan 13 titik lokasi.